Assalamualaikum, kembali lagi di Zayah Muhaymin Channel Kali ini aku mau bagi resep kuitiau goreng Ini enak banget loh teman-teman, bikinnya gampang pula Pokoknya kamu wajib berikuk deh Yuk langsung aja kita mulai, let's go Pertama-tama kita siapkan dulu bahannya Disini sudah saya siapkan 300 gram kuitiau basah Lalu ada 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah Kalau mau pedas bisa ditambahkan cabai secukupnya ya Untuk campurannya disini saya pakai 100 gram dada ayam Yang sudah dipotong-potong seperti ini Ini opsional ya teman-teman, bisa diganti dengan daging yang lainnya Atau dengan udang Kemudian saya pakai bakso, disini saya pakai bakso ayam Lalu dipotong-potong seperti ini Bisa diganti dengan sosis ya Untuk sayurnya saya pakai pakco, ini kira-kira 100 gram ya Kemudian dipotong-potong seperti ini Saya pakai wortel juga, ini kira-kira 50 gram Dipotong-potong memanjang seperti ini Lalu ada toge, ini 50 gram juga ya Ini bunturnya sudah saya bersihkan Dan 1 buah telur, saya juga pakai 1 buah kemiri Nanti dihaluskan dengan perbawangan yang tadi ya Oke teman-teman, selanjutnya kita didihkan air Lalu kita masukkan kuitiau yang tadi Kita rebus kira-kira 20 detik saja ya Jangan lama-lama Nah kira-kira sudah 20 detik, sudah seperti ini Bisa ditiriskan Setelah ditiriskan, semuanya langsung dimasukkan ke dalam air dingin Ini gunanya untuk memberhentikan proses pemasakan ya Teman-teman, jadi biar mie-nya itu tidak lebih mengembang lagi Lalu dibiarkan dulu hingga dingin Kemudian tiriskan Sementara itu kita bisa menghaluskan bawang merah, bawang putih, dan kemir yang tadi ya Oke selanjutnya kita mulai untuk proses memasaknya Disini saya pecahkan dulu telurnya Kemudian dikocok lepas Kemudian masukkan ke dalam minyak yang sudah dipanaskan Dan dimasak seperti ini ya Ditumis oseng-oseng seperti ini ya Sampai semuanya matang Setelah semuanya matang bisa disisihkan Selanjutnya tumis bumbu yang dihaluskan tadi Ada bawang merah, bawang putih, dan kemiri Tumis sampai semuanya harum ya Kalau sudah harum dan matang bisa dimasukkan ayam yang sudah dipotong-potong tadi Kemudian dimasak sampai ayamnya matang dan berubah warna ya teman-teman Nah ini ayamnya sudah matang dan berubah warna Selanjutnya bisa kita masukkan baksonya Masak sebentar Kemudian masukkan wortel, masak sampai sedikit layu Setelah itu bisa dimasukkan telur yang sudah dioseng-oseng tadi Aduk-aduk sebentar sampai semuanya tercampur rata Kemudian bisa kita masukkan kuitiau yang sudah ditiriskan ya Aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur Kemudian masukkan kecap manis Kira-kira 3 sendok makan Atau disesuaikan saja ya dengan selera masing-masing Lanjut dimasak dan diaduk semuanya sampai tercampur rata Kemudian masukkan 2 sendok makan kecap asin Lalu 1 sendok makan minyak wijen 2 sendok makan saus tiram Lalu 1 sendok makan kecap inggris Kemudian diaduk dan dimasak lagi sampai semuanya tercampur rata Lalu masukkan setengah sendok teh garam Nanti kalau kurang asin bisa ditambahin lagi ya garamnya Kemudian diratakan, diaduk dulu semuanya Lalu masukkan kaldu bubuk secukupnya Diaduk dan diratakan lagi Lalu masukkan lada bubuk Ini kira-kira setengah sendok teh ya Ini saya tambahkan lagi kecap manisnya Karena menurut saya warnanya masih agak terlalu pucat ya Diaduk lagi sampai semuanya tercampur rata Selanjutnya masukkan sayur pak choi-nya Dan toge Lanjut dimasak sampai sayurnya menjadi layu Di sini saya tambahkan 1 sendok makan saus tomat Kalau teman-teman mau pedas bisa ditambahkan juga dengan saus sambal ya Lanjut dimasak dan diaduk semuanya Masak sampai sayurnya agak layu dan mateng ya teman-teman Terakhir jangan lupa untuk koreksi rasa Oke, kalau dirasa semuanya sudah pas Boleh dimatikan kompornya dan siap dihidangkan Ini dia kuitiau goreng ala bunda Zhea Ini enak banget loh Pokoknya wajib dicoba Oke deh selamat mencoba Assalamualaikum Bye